Bagaimana respon Gus Dur? Saya sudah tahu, kan lebih baik dia menipu saya daripada menipu orang lain, kata Gus Dur Enteng Suatu ketika Gus Dur kedatangan tamu saudagar kaya, saudagar kaya tersebut memberi amplop besar berisi uang 35 juta rupiah Ini Gus ada sedikit uang untuk Gus Dur, kata sang pemberi uang, setelah itu saudagar kaya tersebut pamit pulang Tidak berapa lama berselang, tiba-tiba ada tamu seorang laki-laki setengah bayar yang masuk menghampiri Gus Dur Entah ia tahu kalau ada orang baru ngasih uang kepada Gus Dur atau hanya kebetulan masuk Yang pasti ia mengeluh kepada Gus Dur kalau dirinya sedang kesulitan uang untuk membangun rumahnya Gus Dur langsung mengambil uang yang 35 juta rupiah itu lalu diberikan kepada orang tadi Begitu terima uang ia langsung ngacir, para tamu yang berada di sekitar Gus Dur bisik-bisik Bahkan ada yang mengingatkan Gus Dur bahwa orang tadi tak jujur dan sering menipu Bagaimana respon Gus Dur? Saya sudah tahu, kan lebih baik dia menipu saya daripada menipu orang lain Kata Gus Dur Enteng, menyaksikan sikap sufi Gus Dur itu para tamu yang hadir pada saat itu terperangah dan saling pandang satu sama lain Gus Dur juga selalu bersikap kontroversial dan bahkan melawan arus ketika masa gegap gempita memujinya Tampaknya ini sesuai dengan risalah sufi dalam kitab al-hikam di mana seorang sufi selalu berusaha untuk menutup kebaikannya dengan seolah-olah berperilaku buruk Konsekuensinya ia dikecam oleh berbagai pihak Namun yang dicari hanya keridoan Allah SWT Walauhu Alem Terima kasih telah menonton!